Kembali keinformasi lainnya pemirsa AST dan DN, dua pengeroyok supporter Persija Haringa Sirlah difonis hukuman 3 tahun 6 bulan dan 3 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada sidang putusan di ruang anak pengadilan Negeri Bandung, kami siang. Kedua pelaku yang masih dibawa umur dinyatakan terbukti terlibat menganiaya hingga menewaskan seorang supporter Persija Haringa Sirlah. Sidang putusan kasus pengeroyokan supporter Persija Haringa Sirlah dengan terdakwa AST dan DN digelar di ruang sidang anak pengadilan Negeri Bandung, kami siang. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Tardi memfonis kedua terdakwa dengan hukuman berbeda yakni AST 3 tahun 6 bulan dan DN 3 tahun penjara. Kedua pelaku yang masih dibawa umur dinyatakan terbukti terlibat menganiaya hingga menewaskan seorang supporter Persija Haringa Sirlah. Keduanya dianggap telah melanggar Pasal 170 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 2 Ketiga KUHP, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun dan 3 tahun 6 bulan penjara. Putusan Hakim tersebut diapresiasi jaksa penuntut umum. Ponis tersebut telah sesuai dakwaan dan tuntutan jaksa. Saya mengapresiasi putusan Hakim karena Hakim menjatuhkan putusan yang untuk pemidanaannya sama dengan kita, bahwa memang anak itu pantas untuk mendapatkan kejaraan penjara. Walaupun tidak sesuai dengan putusan, artinya putusan itu diturunkan, masing-masing 6 bulan punya penuntutan kita, namun kami tetap mengapresiasi dan menghormati apapun yang akan putusan. Sementara itu menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum terdakwa berharap kedua terdakwa yang masih di bawah umur tidak ditahan dan meminta mereka dimasukkan ke pesantren untuk dibina. Kemudian yang BN itu diputuskan 2 tahun, kemudian atas hal tersebut kami tadi sudah koordinasi dengan anak-anak, kemudian kami akan koordinasikan kembali dengan ini, dengan orang tua, bagaimana sikap kita untuk melakukan upaya hukum, apakah kita banding atau tidak. Karena ada batas waktu di sini di sini di 7 hari. Kita akan pergunakan waktu itu, apakah waktu itu kita akan banding atau tidak, dilihat dari koordinasi dengan keluarga itu. Kedua terdakwa yang masih di bawah umur diamankan aparat kepolisian setelah terlibat pengeroyokan supporter Persija hingga tewas saat pertandingan antara Persib versus Persija di Stadion Bandung Lautan Api 23 September 2018.